Buat teman-teman yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen, ingat ya, pengadaan ini tujuannya untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat banyak. Jangan sampai karena kita merasa capek dan lelah bekerja, lalu kita berpikir untuk mencari keuntungan pribadi dengan melanggar aturan pengadaan. Ingat, itu perbuatan jahat. Sebagai aparatur sipil negara, tugas dan tanggung jawab kita itu amanah yang harus dijaga, bukan disalahgunakan. Kalau dilihat dari sisi anggaran, apakah setiap paket pengadaan perlu dibuatkan dokumennya sendiri-sendiri? Menurut kami sih tidak perlu. Cukup dibuat satu dokumen saja untuk setiap sumber rekening belanja di DPA yang mencantumkan identifikasi kebutuhan dan sumber dananya. Misalnya, kita perlu membeli beras 10 kg sebanyak 10 ribu karung untuk belanja tak terduga bagi korban bencana. Nah, kita perlu cepat mencari informasi dan menganalisis harga beras di pasaran. Katakanlah, dari beberapa sumber, harga tertinggi beras itu 200 ribu rupiah per karung. Ada yang jual 180 ribu, 200 ribu, dan 185 ribu. Kita usulkan saja harga per unitnya 200 ribu rupiah. Bahkan kalau perlu, lebihkan sedikit. Setelah itu, kita buat surat atau koordinasi dengan badan keuangan setempat untuk dimasukkan ke dalam DPA. Untuk pelaksanaannya, pembelian beras ini bisa dilakukan ke beberapa penyedia berbeda dengan harga yang sesuai kondisi pasar saat itu. Karena ini keadaan darurat, kita tidak perlu merinci di DPA bahwa kita butuh 10 ribu karung beras 10 kg. Cukup jadikan satu paket saja dengan total anggaran 2 miliar rupiah. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat, realisasinya belum tentu semulus saat perencanaan. Jadi, dengan satu kode rekening ini, kita bisa membeli beras di toko A, toko B, toko C, dan seterusnya. Yang terpenting, pengelola pengadaan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target 10 ribu karung beras tersebut dengan efektif, efisien, dan secepat mungkin. Ingat, ini keadaan darurat. Jadi akurasi, ketepatan, dan kecepatan adalah prioritas utama. Soal pemaketan, usahakan fleksibel saja. Yang penting PPK membeli langsung dari penyedianya, bukan dari perantara yang mencari keuntungan. Satu hal lagi, dalam pengadaan darurat, tanggung jawab harga ada di penyedia, bukan di PPK. Oke, ini harus dikomunikasikan dengan jelas dan dituangkan dalam perjanjian bahwa post audit menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya. Jika nanti terbukti ada penyimpangan, penyedia wajib mengembalikan uangnya.